Fisik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Sehat ya? Ini pandangnya? Coach atau Cak Egyena Egy? Terserah eh Mukuch, mucah, podo eh Oke teman-teman Kita malam ini bersama Coach Ali Mudin ya Platifisi dari Presiden Surabaya Jadi yang belum kenal nanti bisa kenalan Dengan beberapa pertanyaan Bisa di-share juga di kolom komentar ya Hari ini kita gak bahas Pemain asing dulu, kita membahas tentang fisik Fisik pemain, penting sekali Oke, Coach Sudah stabil jaringannya disana? Kayaknya sudah stabil Ini di Mesh ya Coach? Di Jalan Doho ya? Di Mesh Jalan Doho Wah, iya Banditnya kecil disana Oke, Coach Ini saya tanya-tanya Setelah dulu di awalnya Kan gak banyak orang Teman-teman kita ini Gak tau nih Coach ini Aslinya mana? Kan gak tau juga nih Aslinya mana? Terus Mulai bergelut di bidang Kepelatihan fisik Kepelatihan fisik Saya Pak Boro ini mulai kapan? Aslinya mana dulu deh? Kalau saya aslinya Bekasi Oh, planet berarti ya? Iya Planet Bekasi Iya, iya Iya, iya Bekasi terus Kalau Kalau untuk mulai Melatih itu Pas Awal masuk kuliah Karena kan sudah mulai belajar ilmu kepelatihan Itu tahun 2005 Sampai tahun 2011 Lulus Dan sampai sekarang Alhamdulillah Iya Alhamdulillah ya Bekasi nya mana, Coach? Bekasi nya Cikarang Tambun Tahu tak? Bung Rauh Cikarang Cikarang Dimana di Tambun? Iya Cikarang Cikarang Oh, Cikarang Saya kira Babelan Itu daerah nenek saya Kalau Babelan Kalau orang tua saya Di Cikarang Agak sedikit lagi Saya paham Saya tahu lah Saya tahu lah Oke, oke, oke 2011 ya Mulai menekuni bidang kepelatihan Seperti ini Mungkin Pernah lebih 11 tahun ya 11 tahun ya Oh, mantap Coach Apakah memang Coach ini Dari awal Tujuannya memang untuk pelatih fisik Atau sebelumnya Bermain sebab bola Akhirnya karena Mungkin melihat potensi Bahwa Kari ke sebab bola Tidak ada Akhirnya menuju Khusus kepelatihan Untuk pelatih fisik Ya, kurang lebihnya Seperti itu Waktu itu Kebetulan saya pernah Main bola juga Tapi nggak sampai Level profesional Saya main Waktu itu Usia 15 H. Ornas Untuk Kabupaten Bekasi Suratin U17 Sampai Porda Setelah itu Coba untuk kuliah Awalnya sih niatnya Tetap Bagaimana caranya Bisa kuliah Sambil Main bola di level Profesional Makanya saya Ngambil kuliah Di Universitas Negeri Jakarta Tapi setelah itu Tahun 2007 Waktu itu Banyak tim-tim liga Itu uji coba Sama Kampus saya Kebetulan Kalau misalkan Ada tim-tim liga Liga satunya Kayak Persyukura Waktu dulu Persita Itu uji cobanya Dengan kampus saya Tahun 2007 Itu cedera Ya 2000 2000 2000 Oh 2009 2009 Saya cedera Cedera lutut LCL Cedera lutut LCLnya Nggak operasi Cuma terapi-terapi aja Semenjak itu Ya udah Mau gimana lagi Nggak bisa main bola Terus Satu tahun Akhirnya fokus Untuk Coba Melatih terus Belajarimu Keperlatihan terus Keperlatihan fisik Berarti memang Pasiennya Coach Ali Ini memang Lebih ke sepak bola Karena memang Meskipun gagal Biasanya kan ada Anak yang frustasi Frustasi Kemudian Lari kemana Tapi Coach Ali Penyalahannya benar Frustasi Tetap bergerak Di bidang sepak bola Apa itu Fisik Ya mimpi saya Waktu itu Emang nggak Sampai Untuk menjadi Sampai level Nasional ya Mudah-mudahan Di pelatihan fisik ini Saya bisa Sampai level itu Amin 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 Oke Oke Sudah ditanyakan tadi Soal awalnya Bahasa Dismai bola Kan ya Nah sekarang ini Teman-teman kan Nggak ada yang tahu nih Soal Gimana sih Awalnya kok bisa Menjadi pelatih fisik Persebaya Ini kan sesuatu yang kita Waktu itu Pelatih fisik sebelumnya Kuc Daseli Akhirnya Alhamdulillah bisa gabung disini Ini di Barito Putra Alin dengan Ada Coach Aji Bejo Sugiantoro Ustaz Nawawi Coach Benny Para legend semua Di Liga Indonesia Seperti apa Coach? Yang jelas ini Ini kebanggaan buat saya Karena Saya bisa menjadi bagian Setelah pelatih Yang Notabene beliau adalah Legend gitu Bukan hanya di Klub Tapi juga di Timnas Dan awalnya sih Awalnya Awal-awal itu Baru pertama ya Ada rasa khawatir Canggung bisa nggak Saya bekerja sama Dengan beliau-beliau ini Karena ini baru pertama kali Tapi Alhamdulillah Beliau-beliau ini Ini merupakan sosok yang Humble Komunikatif Dan itu Itu membantu Saya sekali buat Bisa Bekerja baik disini Oke Mantap lah Ya namanya Grogi itu pasti 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 ada Nama-nama besar Benar Nama besar semua Malah ini dengan Klub besar juga Tekanan Sporno juga Juga besar Lanjut Oke Coach Ali Sekarang kan Tahun kedua ya Tahun kedua ya Tahun kedua dengan Persebaya Bagian paling Sulit Pada saat Di Persebaya itu Apa saat ini Bagian tersulit Pada saat melatih Fisik pemain Di Persebaya apa Alhamdulillah Sampai sekarang Saya pikir Gak ada Gak ada susahnya Gak ada sulitnya Melatih di Persebaya Karena Semua pemain profesional Pelatih-pelatih juga Kita tahu Punya pengalaman yang luar biasa Akhirnya itu saling Saling Apa ya Saling Berkolaborasi Dan alhamdulillah Sampai sekarang Gak ada Gak ada kesulitan Sama sekali Untuk saya bisa Melatih teman-teman Apalagi kan Pemain-pemain Di sini Senior-seniornya Waktu itu Alhamdulillah Karakternya Humble Profesional Terus Tuka bercanda Kebetulan Saya juga suka Akhirnya nyambung Alhamdulillah Jadi kemistri Jadi kemistri Sampai sekarang Alhamdulillah Bisa jalan Dengan baik Sampai sekarang Ini yang di awal tadi Saya juga bicara Dengan Bung Rawon Kusali bahwa Kusali ini Sangat cair Bung Rawon Dengan para pemain muda Terbukti memang Sering guyon Dengan pemain muda Ketika latihan Jadi kan memang Ini menjadi Faktor penting ya Untuk mencairkan suasana Sebagai pelatih fisik Yang tergadang Ada pemain yang bandal Atau yang lain Mungkin akhirnya Mereka Respect dengan Kusali sendiri Ya Seperti itu Saya berpikirnya Gini Kalau misalkan Latihan fisik itu Udah Udah bikin Orang atau pemain Itu capek gitu Terus melihat Melihat sosok pelatih Pelatih fisik Melihat sosoknya yang Tegas Gitu Akan Akan nambah Nambah apa ya Membuat mereka Enggak Enggak Nyaman Gitu Kalau misalkan Ya gimana caranya Kita bisa Bikin nyaman mereka Di situasi yang Mereka gak suka Latihan fisik Kan rata-rata Pemain gak suka Gitu Termasuk Di sebelah saya juga Anda gak suka Saya pun Juga gak suka Latihan fisik Di tempat saya kerja Fisik nomor satu Soalnya Yang sama sih Coach Saya ngerasakan Tapi kalau gak gitu Kan Istilahnya Kalau di tempat saya Lebih baik Matamu merah Daripada Nilainmu merah Itu istilahnya Betul Kalau Coach Aji bilang Lebih baik mati Di lapangan Daripada mati Di pertandingan Ada pertanyaan ini Apakah Di dalam proses Pelatihan fisik Di persebaya ini Ada gak Sesi Untuk Pembentukan Badan Agak Biar agak Lebih berisi Yang krempeng Biar berisi Ada gak Seperti itu Wake training Ya ada Untuk strength training Kebetulan kita Ada gym juga Coach Aji Udah rancang programnya Ada gym Untuk penguatan Dan ada program khusus Kemarin saya sudah diskusi Sama Coach Aji Di awal Ya memang ini Jadi tantangan Tersendiri Untuk Ada beberapa Pemain yang Tubuhnya kurang Proporsional Untuk Segi fisik Makanya Itu Tantangan terberat Mungkin untuk musim ini Karena Ngebil Ngebangun fisik Apalagi dari sisi Strength kan Enggak 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 Begitu mudah Bukan hanya modal 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 Kemauan dari pemain Itu sendiri Mau gak dia nambah Mau gak dia untuk Makan Makan Makanan yang Nutrisi yang terbaik Buat badannya Jadi butuh Komitmen dari Banyak Banyak sisi Hatian aja Ya tapi Semoga aja Semoga aja Bisa Berjalan dengan baik Dan itu Bisa Bisa kita Perbaiki Jadi memang Kalau selama ini Bonek Pada tanya nih Ada gak Pembentukan Badan Ya Weight Training Coach Ali sudah ngomong Bahwa ada Ya Karena kita semua tahu ya Ini anak-anak muda ini Masih pada Ini Tapi memang sering Sering Kalau kita Kalau kita Upload Foto ya Memang Beberapa Bonek juga Comment Kita Akan Percaya dengan Coach Ali Nantinya Mereka ini Back Training Kapasitas Masa ototnya Akan bertambah Percayakan aja Kepada Coach Ali Lanjut aja Oke Coach Siap Ya Coach Kita coba Flashback sih Sebenarnya Kita coba Flashback Di musim lalu Coach Musim 2021 Ini musim Yang salah satunya Musim terberat Bagi pemain Dan juga pelatih Karena Jadwal yang cukup Mepet Dan mungkin Waktu istirah juga Cukup sedikit Saya rasa Karena main malam Besok pagi harus latihan Coach Bisa diciptakan Bagaimana Coach Ali menilai Musim tersebut Musim 2021 Ini Ya saya setuju Itu Itu merupakan Musim terberat Mungkin ya Buat Tim-tim Saya pikir Tapi Semua tim Yang ada di Liga Indonesia Karena Mereka Bukan hanya Jadwal yang padat Tapi di tengah Covid yang Luar biasa Apalagi Kita tahu Dampak Covid ini Seperti apa Ya Tapi Alhamdulillah Ini bisa berjalan Saya pikir Ya Semoga itu Jadi pengalaman Kita ke depannya Untuk bisa Menghadapi Situasi itu Tapi Bagaimana kita Bisa mengkondisikan Semuanya bisa Bisa berjalan dengan baik Latihannya Pertandingannya Recoveringnya Segala macem Buat kita Nanti ke depan Ada pertanyaan lagi nih Coach Ali Di balik Latihan fisik Di dalam Dan di luar lapang Bagaimana Cara Coach Ali Mengkoordinasikan Perbaikan Nutrisi Nutrisi para pemain Apakah ada relevansinya Ada hubungannya Atau Bagaimana Apakah nanti juga Ditunjang oleh Data Atau Seperti apa Mungkin bisa diceritakan Diceritakan Coach Ali Ya tentu aja Itu Itu jadi Berkaitan ya Apalagi dengan Fisik ya Nutrisi itu Menjaukan hal penunjang Penting untuk Performance Apalagi fisik Ya selama ini Selama ini Ya kita Kita selalu Berkoordinasi Terutama lebih Kepersonal ke pemain Apa yang boleh mereka makan Apa yang harus mereka makan Dan apa yang Enggak Enggak harus mereka makan Kita selalu Mengingatkan pemain Untuk itu Apalagi itu kan Penting apalagi Masa persiapan Seperti ini Ya nutrisi Recovery Latihan Ya itu merupakan Faktor penunjang Memang Cukup berat ya Tugas pelatih Di era sekarang Di era modern Karena Banyak aspek yang akan Dinilai Selain dengan Tadi faktor nutrisi Kemudian juga Mungkin pola latihan Yang akan berubah Di era dulu Dan juga sekarang Ya betul Kita harus Bisa menyesuaikan Dengan situasi Dan kondisi Yang ada Karena Sepak bola Kan Memang Kalau Memang ini Ada yang Salah Salah upload Di media sosial Upload gorengan Saya sukanya Nasi merah Jangan Nasi merah Saya sukanya Nasi merah Yang belinya Kalau malam-malam Kayak gini nih Nasi merah Nasi goreng Nasi goreng Tapi warnanya merah Nasi goreng Warnanya merah Itu Itu saya sukanya Nah ini kan jadi masalah Mungkin Juga perlu dikasih tau juga Buat para pemain ini Jangan Sembarang upload Seperti itulah Nanti kan Nilas titik Rusak susu Sebelangan Nanti kan Nanti Asilnya Wah Ini kok begini Kok begini Gitu ya coachnya Ya betul Sekarang Upload-upload Sosial merupakan Bumurang Tersendiri Kalau gak bisa Dimanfaatin Sama pemain itu sendiri Oke coach Tadi kita Berbicara soal Aspek ya Aspek nutrisi Dan juga Lain-lainnya Yang termasuk dengan Bagian dari pelatih fisik Bagaimana sih Cerita dibalik tim Kepelatihan Peran dari Pelatih fisik ini Ada cerita dari Luar mungkin Yang nantinya Ditiru oleh Coach Ali Di Prisipa Surabaya Karena memang Kalau kita bicara Di luar negeri Banyak sekali ya Artikel Artikel mengenai Pelatih fisik Yang menjadi Peran penting lah Bagi tim Di luar sana Terbaru Seperti Diego Simone Dengan German Borges Itu juga Faktor pelatih fisik Yang membuat ATM Berhasil Di Liga Kalau dari Cerita luar negeri Yang jelas Saya lebih ke Referensi aja Untuk menjadi Referensi saya Buat Nggak Artinya Nggak pernah Saya Tiru Nggak pernah Saya tiru 100% Apa yang Mereka lakukan Di luar Terus Saya Saya praktekkan Di sini Karena Situasi Kondisi semua Pasti beda Cuma ada Beberapa referensi Referensi Yang jadi patokan Saya untuk Melatih Itu Kalau dari luar Itu ada James Banks Bu Kalau nggak salah Dulu itu Dia sempat Melatih di Juventus juga Barang Ancelotti Terus Terus Raymond Perhezen Ada Raymond Perhezen Yang Dulu sempat Bawa Barang Busiding Bawa Korea Juga Di Semifinal Semifinal Peringkat 3 Waktu itu Piala Dunia 2002 Kalau nggak salah Dan ada Beberapa referensi lain Viva Banyak Tapi Nggak Sepenuhnya Saya tiru Karena Saya berpikir Semua situasinya Beda Apa yang mereka Lakukan Di sana Belum tentu Cocok Apa yang Terus Kita terapkan Di sini Cukup itu Jadi referensi Saya Jadi bahan 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 saya Mana yang bisa Diterapkan Di sini Mana yang Nggak Coach Terkait Kadar VO2 VO2 Maximum Ya VO2 Maximum Seberapa Penting kah Kadar VO2 Maximum ini Bagi seorang Pemain sebab Mungkin banyak Teman-teman Yang belum tahu VO2 Ini apa sih VO2 Max Ini kan juga Penting bagi Teman-teman Yang mungkin Ikut futsal SSB Sekedar Memberikan Informasi V2 Max Itu kan Adalah Kapasitas Volumen Maksimal Oksigen Yang digunakan Di dalam tubuh Dalam melakukan Aktivitas Olahraga Dan Sederhananya Sederhananya Itu Itu adalah Seberapa Mampu Dia bertahan Dan Seberapa Mampu Dia bertahan Untuk melakukan Aktivitas Olahraga Kata lainnya Dengan kata lain Ini VO2 Max Itu kan Tolak ukur Untuk Daya tahan Seseorang Semakin VO2 Max Semakin Bagus Daya tahannya Oke Dan itu 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 merupakan Kalau Kalau di Ya Kalau di Viva sendiri kan Ada tiga komponen Dalam sepak bola Tiga komponen utama Ada daya tahan Strength Kecepatan Sama Kecepatan Dan Komponen yang lain Dan itu merupakan Saya pikir Nggak bisa dipisahin Mana yang penting Dan tiga-tiga komponen Itu sangat penting Daya tahan Juga Sangat penting juga Karena beberapa hari lalu Bung Rawan Persibahin melakukan tes VO2MAC Yang mana Supriyadi Ahmad Novian Dhani Kemudian Ada nama Albi Selamat Serta Bram Dhani Ini apa yang Coach bisa lihat Atau juga Diinformasikan Keempat pemain ini Apakah memang Secara Fisik Memang mereka menjaga Atau pola makan juga Ada terhubung di sana Ya Banyak aspek ya Banyak aspek Yang untuk Untuk bisa Mempertahankan Kondisi itu Nutrisinya juga Pola Usia Usia juga Mempengaruhi Ya Jadi banyak aspek Untuk Untuk bisa mendukung itu Jadi VO2MAC Itu bukan Segalanya Tapi memang penting Ya Ya Bo2MAC Itu bukan segalanya Tapi penting Untuk menunjang Permainan Ya Karena ada komponen Yang lain Yang harus kita perhatikan Bukan hanya Daya tahan Itu aja Ya Ya Coach Kita berbicara Di musim ini Coach ya Dengan mayoritas Pemain muda Ini kan Juga gak gampang Bagi pelatih fisik ini Apa sih Coach Tantangan Dan juga Bagaimana Coach ini Mencius hati Untuk Bener-bener Meningkatkan Fisik Dari para pemain muda Ini Coach Tantangan Kalau pemain muda Itu masih labir Masalah yang Inkonsistensi Dalam 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 Melakukan komitmen Dilar latihan Tantangan terberatnya itu Memberikan pemahaman Ke Pemain-pemain Untuk bisa Terlalu jaga Jaga Komitmen Jaga Konsistensi Dalam latihan Dalam latihan Maupun Dalam Diluar latihan Gitu Oke Seperti itu Bu Mas Ya Asal Pemahaman Mereka Agar Pelatih ini Punya program Seperti ini Jalanin Bajanya Gak usah Banyak Bapak Kompen Kadang-kadang Kalau Kain sekolah Kain sekolah Kain Kain Kasih ini Pelatih Ini Masih Panya Yang Wah Gak bisa Gak bisa Pelatih Ampun Pelatih Gitu Dan Misalnya Tapi Memang Terkadang Beda Pelatih Fisik Beda Metode Juga Yang Dilara Dulu Juga Sering Belum Cocok Dengan Pelatih Akhirnya Keluar Karena Memang Ada Metode Tersendiri Bagi Tim Pelatih Coch Ali Apakah Gambar kita Dan suara kita Bisa Didengar Dan Dilihat Agak putus Gambarnya Oke Tapi suara Agak putus Memang Kecepatan Caya Lebih Cepat Daripada Kecepatan Suara Gambarnya Dulu Masuk Baru Suaranya Hukum Fisik Gimana Bung Rawon Sama Bung Maskar Ada Yang Kita Coba Scrolling Lagi Teman-teman Yang Mau Bertanya Karena Memang Di era Sekarang Fisik Ini Perlu Bukan Hanya Pemain Profesional Juga Kadang Kita Yang Main Futsal Yang Amatiri Juga Harus Paham Terkait Dengan Fisik Ini Ini Kita Coba Di Kolom Komentar Ini Standar Latihan Fisik Dengan Tim Apakah Berbeda Apakah Ada Perbedaan Antara Ke Pelatihan Di Klub Saya Bila Di Persibaya Dengan Tim Nas Apakah Ada Perbedaan Coach Saya Pikir Setiap Pelatih Punya Metode Tersendiri Jadi Perbedaan Itu Pasti Ada Tergantung Siapa Pelatihnya Pasti Ada Perbedaan Lalu Oke Kita Halo Coach Cukup Jelas Coach Suaranya Ya Halo Halo Oke Oke Kita Kolom Komentar Lagi ya Teman-teman Bung Rawan Ini juga Pertanyaan Cukup Bagus Coach Kalau Tidak Salah Pernah Ada Kabar PSSI Dan Juga Klub Indonesia Ada Kerjasama Dengan Salah Satu Sports Seng Atau Rompai Pintar GPS Ini Selama Latihan Hampir Tidak Pernah Kelihat Soal Metode Maupun Juga Alat Penunjian Coach Seperti Apa Melihat Seperti GPS Terbaru Liverpool Menggunakan Alat Untuk Mengetahui Mental Ini Alat Untuk Mengetahui Mental Apa Tuh Mas Sekar Saya Baru Dengar Oke Sepertinya Laki-laki Ada Kendala Jaringan Tapi Menurut saya Kembali Lagi Ke Investasi Investasinya Lumayan Gede Saat Ini Jadi Alat Seperti Itu Tentu Harus Dihitung Dengan Sermat Cuma Sekar Kita Ambil Beli Harus Dihitung Lagi Apa Untungnya Buat Klub Itu Soal Alat Pendeteksi Coach Seperti Fit Together Seperti apa Coach Menilai Apakah Memang Sangat Penting Bagi Siapa Bola Kita Terutama Di Klub 31 Ini Coach Karena Beberapa Klub Memakai Alat Tersebut Ya Kalau Dibilang Sangat Penting Sepak Bola Itu Semuanya Penting Jadi Nggak Bisa Dipisah-pisah Ini Yang Sangat Penting Ini Yang Enggak Tapi Bagaimana Itu Butuh Enggak Kita Bisa Manfaatkan Dengan Baik Enggak Kita Bisa Aplikasikan Dengan Baik Di Lapangan Jadi Bukan Masalah Sangat Penting Atau Berguna Enggak Alat Itu Untuk Pengembangan Atau Peningkatan Kualitas Dari Tim Itu Tersendiri Oke Jadi Seperti Itu Ya Jadi Tergantung Kebutuhan Juga Tergantung Kebutuhan Sumber Daya Dan Banyak Aspek Yang Harus Dipertimbangkan Oke Kita lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Titipan Pertanyaan Dari Cak Bimo Wartop Siap Untuk Mengenal Lebih jauh Latar Belakang Pendidikan Kus Ali Terus Bagaimana Cara Untuk Bisa Menjadi Pelatih Fisik Baik Untuk Akademis Kursus Kalau Latar Pendidikan Saya Kuliah Di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Keluargaan Dan Ambil Jurusan Kepelatihan Sepak Bola Itu Tahun 2005 Dan Saya Selesai Tahun 2011 Kebetulan Kalau Untuk Menjadi Standarnya Kalau Di Liga Sekarang Pelatih Fisik Itu Harus Dari Lulusan Universitas Olahraga Dan Selain Dari Kuliah Yang kita Pelajarin Itu Tentu Kursus Kursus Itu Jadi Penunjang Kita Untuk Meningkatkan Kompetensi Kita Kedepannya Dalam Latih Jadi Yang Jelas Untuk Jadi Pelatih Fisik Itu Ya Memang Harus Kuliah Di Universitas Olahraga Atau Kampus Olahraga Karena Persyaratan Dari Liga Seperti Itu Tapi Ini Keterangan Penjelasan Dari Coach Ali Menarik Karena Apa Ini Memberikan Peluang Buat Ada Ini Yang Mengikuti Apa Namanya SBM PTN Kalau Zaman Saya Dulu Kan Bukan Itu SBM PTN Penerimaan Mahasiswa Baru Itu Kan Ada Peluang Untuk Menjadi Pelatih Fisik Atau Apapun Itu Yang Berkecimpung Di Dunia Sepak Bola Dan Prestis Ada Coach Alin Pelatih Persebaya Siapa Yang Tidak Ingin Pelatih Fisik Klub Liga Satu Ya Bener Menarik Menarik Karena Kan Selama Ini Teman Teman Pengen Jadi Dokter Atau Jadi Insinyur Atau Apapun Ternyata Masih Ada Peluang Untuk Menjadi Seseorang Yang Wow Di bidang Olahraga Khususnya Sepak Bola Sepak Bola Ini Sudah Menjadi Industri Kita Berharap Industri Yang Baik Di Satu Ini Juga Ya Coach Ini Kan Saya Pernah Ngobrol Dengan Pelatih Fisik Di Liga Malaysia Sebelumnya Bahwa Di Liga Malaysia Ini beda Coach Kalau Di sana Harus level 1 Kalau Di sini Kalau Nggak Salah Level 2 Pun Masih Bisa Apa Apa Yang Membedakan Coach Mungkin Bukan Level 2 Tapi Kalau Di sini Karena Belum Banyak Yang Mempunyai Level 1 Maka Yang Yang Terpenting Mereka Lulusan Dari Sarjana Olahraga Kan Di Kepelatihan Fisik Ada Level 1 Di Atasnya Ada 1 A 1 B Ada 2 A 2 B Siap Tadi Sampai Di mana Saya kira Beli Nasi Merah Siap Penjelasannya Bagus Tadi Soal Sandar Dari Level Pelatih Fisik Di Liga Asia Tenggara Seperti Apa Kalau Di Indonesia Itu Untuk Sementara Lulusan Olahraga Tapi Memang Beberapa Beberapa Bulan Terakhir Ini Seluruh Seluruh Pelatih Fisik Berdiskusi Tentang Untuk Penyelenggaran Kursus Di level 1 Karena Karena Di luar sana Sudah Di Asia Tenggara Khususnya Itu standarnya Sudah level 1 Baru bisa Untuk menjadi Pelatih Fisik Kalau Untuk Pelatih Fisik Ada Empat Level Yang pertama Level 1A 1B 2A 2B Dan Rencana Rencana Tahun ini Di Indonesia Bakal Ada Semoga Segera Terealisasi Untuk Kursus Level Level 1 Ini yang kurang Soal Pelatihan Dari PSSI Sendiri Bagaimana Kita juga Cukup kurang Dengan pelatih Headscode Lokal Terkait Dengan Pelatih Jadi Kalau Coach Ali Tadi levelnya Level berapa 2B Atau 2A Belum Karena Di Indonesia Ini Kalau tidak Salah Cuma Ada 2 Orang Yang baru Punya Level Ya Sekitar 2 Orang Itu pun Itu pun Mereka Ikutnya Di Luar Di luar Indonesia Kemarin Saya dengar Itu di Malaysia Ya Ya Salah Satunya Sopi Berarti Kalau Untuk Apa Namanya Untuk Bikin Katakanlah Levelisasi Akreditasi Pelatih Di Indonesia Belum Ada Akan Masih Akan Semoga Tahun ini Bisa Terselenggaran Ini yang Saya rasa Harusnya Ada perhatian Juga Dari Para Pemaku Jabatan PSSI Sendiri Untuk Ya Ibaratnya Juga Bagaimana Menstandarisasi Untuk Pelatih-pelatih Fisik Ini Akhirnya Berdampak Pada Pemain Juga Memang Memang Betul Perlu Semacam Apa Kurikulum Seperti Apa Jadi Akhirnya Efeknya Lagi-lagi Ketimnas Kalau Memang Bisa Dibikin Seperti itu Tapi Memang Memang Rencananya Tahun Kemarin Tahun Kemarin Karena Ya Kita tahu Sendiri Tahun Kemarin Rupakan Tahun Terberat Mungkin Buat PSSI Juga Untuk Menyelenggarakan Menyelenggarakan Itu Dan Dan Kita Coba Maklumi Semoga Tahun Ini Bisa Bisa Kerealisasi Dan Bisa Berjalan Normal Lagi Program Program Ada Yang Di Di Sana Secara Satunya Program Untuk Peningkatan Kompetensi Pelatih PC Seperti Itu Sangat Menarik Ini Ilmunya Mencerahkan Benar Ada Satu Pertanyaan Lagi Coach Kan Sudah Sering Lihat Coach Coach Ali Melatih Pemain Lokal Dan Pemain Luar Apakah Ada Perbedaannya Antara Mengembleng Pelatih Anak-anak Lokal Sama Dari Luar Negeri Terlalu Lebih Mudah Mana Untuk Mengarahkan Mereka Mengambil Porsi Latihan Masalah Mudah Atau Sulit Tergantung Apa Pendekatan Kita Terhadap Pemain Kalau Misalkan Pendekatan Kita Bisa Diterima Sama Semua Pemain Insya Allah Latihan 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 Sama Untuk Semua Pemain Itu Nggak Ada Yang Dibedakan Semua Tergantung Pendekatan Tergantung Pendekatan Sama Latihan Yang Kita Buat Dan Alhamdulillah Program 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 Coach Aji Ini Lumayan Sangat Disukai Pemain Karena Variatif Bukan Hanya Bukan Bukan Hanya Kadang Bosen Dengan Bola Terus Kita Variasi Dengan Variasi Running Sekala Macem Metodenya Kita Combine Tapi Dengan Tetap Tujuan Yang Sama Bicara 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 Soal Filosofi Ini Bung Rawon Kita Tau Filosofi Coach Aji Ini Agresif Sehingga Memang Memancing Untuk Pemain Untuk Memiliki Fisik Yang Lebih Di Atas Rata-rata Betul Semua program Kan Dari Head Coach Saya Hanya Membantu Membantu Coach Aji Coach Aji Butuhnya Seperti ini Saya Coba Untuk Buatkan Materinya Saya Coba Untuk Diskusi Coach Aji Coach Aji Oke Baru Kita Laksanakan Artinya Artinya Memang Memang Sudah Ada Apa ya Garis besar Dari Coach Aji Saya Cuman Membantu Untuk Yang detail-detail Kecilnya Itu Di Fisik Ini kan Memang Kita Yang Belum Tahu Coach Aliyah Ini kan Tahu Juga Informasi Soal Bagaimana Komunikasi Relasi Antara Coach Aji Head Coach Dan Juga Prati Fisik Ya Semua Semua Muaranya Dari Coach Aji Dan Kita Berkolaborasi Coach Aji Oke Kita Jalankan Kita Laksanakan Jadi Enggak Jalan Sendiri-sendiri Saya Dengan Program Saya Coach Aji Dengan Program Coach Aji Enggak Semua Program Itu Bermuaranya Dari Coach Aji Oke Ini Ilmu Yang Berharga Kita Tahu di sini kan kelihatannya kelihatannya enggak terlihat tetapi efeknya itu luar biasa bagi tim ya karena kalau di dunia ketentaraan mungkin mereka inilah yang membentuk karakter daripada para serdadu itu tadi jadi memang efeknya luar biasa kalau saya, biasanya di tempat saya ampun pelatih ampun pelatih pemain-pemain saya yang nam nam yang ngomong coach, pegel coach, mandek sih coach kan jelasnya kan pemain muda pasti lebih apa ya maksudnya kadang apa ya agak inilah tawar-tawaran oh iya biasanya begitu kalau pemain-pemain latihan fisik selalu minta diskon ya kan ada beberapa yang minta diskon kalau di mal kan kita naikin harganya dulu baru kita kasih diskon sama ini juga tetap standar latihannya seperti itu cuman kita naikin dia minta diskon kita kasih tapi tetap ada nilai bisnisnya juga ya berarti bener kata saya tadi kan siap latih ampun pelatih capek pelatih yaudah kalau capek saya turunin padahal tetap disitu saya doakan enggak ada pemain yang nonton kita masalahnya ada tapi enggak kok alhamdulillah pemain-pemain persebiaya ini cuman ngomong to enggak enggak yang dari had oh aku capek enggak dia cuman ngomong to supaya supaya suasana lebih enak karena dalam psikologi kalau pemain atau siswa yang capek pelatih itu hanya untuk meluatkan rasa keselnya kalau dapat diskon alhamdulillah kalau enggak kalau enggak diskon nah itu lain cerita yang penting dia udah ngomong kan benar-benar ada hubungannya bisa bisa begitu ampun oke ada pertanyaan lagi saya kira cukup dan hari ini cukup-cukup membuat apa namanya membuat kita menambah informasi bahwa pelatih fisik ini seperti ini kita lebih dekat up close and personal bersama coach Ali luar biasa dan nampaknya juga teman-teman juga tahu ya selain informasi mungkin kedepannya ingin mengambil kursus kepelatihan fisik gitu ini kan juga ada informasi tersendiri untuk teman-teman yang nantinya ingin ke jenjang ke sana ya mengarah ke pelatih fisik siapa tahu kan kalau menjadi pemain bola itu kayaknya kok susah mungkin susah ya mungkin kayak orang lain mungkin agak susah nah mungkin kita cari yang level yang dibawahnya lah pelatih fisik kan kita enggak perlu lari-lari kan tinggal udah yang penting yang penting kita passion gitu di bidang yang kita tekunin apapun profesinya kalau kita passion ya insyaallah bisa berjalan dengan baik saya suka ini saya suka setmennya kocari passion karena passion itu adalah mobil dibayar kalau kata saya di Jakarta gue demen nih gue demen nih bener gue demen nih demen banget bahasa babelan itu Bung Rawon bahkan itu kan pakai ini gue paham paham banget paham deh pertanyaan terakhir kalau interview pasti kita membahas soal pesan pesan Kus Ali kepada para pemain muda jelang Liga 1 yang akan berlangsung ya mungkin Juli akhir oh iya bentar bentar ini request dari manager kita ya overtun overtun main Manchester ya Kus ini Kus untuk grassroot programmatian fisiknya bagaimana utamanya di klub Liga Persibaya masukkan Kus Ali untuk teman-teman di Liga Persibaya Kus kalau Liga Persibaya itu sebelumnya itu usia berapa ya kalau boleh tahu 15 dan juga senior 20 oh berarti udah bukan grassroot kalau kalau Viva merekomendasikan kalau grassroot itu di under 12 kan 6 sampai 12 tahun kalau ada 12 ada 12 ya ada di 12 usia 12 sama 10 ya 10 juga jalan ada ya Kus apa Kus masukannya Kus mungkin juga ini ada tim pelatih Liga Internal juga Liga Persibaya yang melihat kita mungkin ada masukan lah apa ya masukannya ya saya pikir semua pelatih-pelatih juga udah udah banyak banyak tahu gitu untuk ngelatih grassroot seperti apa cuman yang yang paling penting dari grassroot itu kan bagaimana itu anaknya bisa bisa senang gitu bisa senang dalam latihan ya tapi tetap tidak melupakan tujuan kadangkan kita ngelatih grassroot yang penting anak itu seneng seneng aja ketawa-ketawa aja tapi kita gak tahu itu tujuannya dapat atau enggak yang penting mereka melakukan kadang-kadang seperti itu tapi ya disini kan menyenangkan tapi tetap harus punya tujuan gitu supaya mereka bisa-bisa berkembang dengan baik di usianya Kus ini ada request dari manajer kita ya Gabriel Obertan mau gak Kus ngasih bersedia untuk melakukan pelatihan di Liga Persibaya mungkin pas lagi kosong ya ada tawaran berkenan apa tidak kalau kalau pelatihan saya pikir terlalu formal ya maksudnya ada 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 apa ya kalau untuk sekedar sharing saya pasti saya sempatkan waktu untuk sharing gitu kalau untuk pelatihan kayaknya formal banget dan harus harus prosesnya panjang gitu kalau sharing kan saya tinggal bung-bung siapa manajernya tadi tinggal bilang bisa datang kesini ya ya Obertan mau markup ya Obertan Cak Obertan ya kalau Cak Obertan tinggal telepon saya siap gitu untuk datang untuk sharing tapi kalau untuk kasih pelatihan itu saya pikir itu terlalu formal siap-siap kemanaan oke kalau sekedar sharing session itu oke lah ini terakhir coach ya terakhir yang tadi sempat terputus nih pesan untuk para pemain muda persepaya menghadapi musim yang baru ini apa coach silahkan coach kalau dari saya yang pertama ya jangan cepat puas ya ini apalagi pemain-pemain muda ini banyak yang baru untuk main di persepaya gitu semuanya belum belum apa-apa cari tempat untuk di posisi utama cari tempat untuk gimana caranya bisa di posisi utama kerja keras lagi di luar sama di dalam di dalam lapangan maupun di luar lapangan karena untuk pemain muda hal terberat saya pikir bukan hanya di lapangan tapi di luar lapangan itu bagaimana mereka menghadapi memanfaatkan sosmed yang tadi saya bilang kadang-kadang sudah udah di persebaya nih udah di persebaya gitu followernya udah banyak mereka cepat puas akhirnya lupa gitu karena lupa untuk 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 mereka belum tentu bisa main gitu dia ada di persebaya mereka belum belum tentu bisa main gitu jangan lupakan itu gitu jangan karena udah di persebaya mereka puas terus gak mau kerja keras lagi gak mau latihan tambahan lagi gak mau jaga kondisinya lagi ya saya pikir itu bahaya karena potensi pemain-pemain muda tahun ini sangat luar biasa gitu tapi kalau tidak diimbangi sama kerja keras itu akan saya pikir itu bakalan sia-sia iya betul kalau kata siapa kalau kata siapa tuh Cristiano Ronaldo kalau gak salah itu bakat tanpa kerja keras bukan apa-apa Cristiano Ronaldo babelan gang tujuh iya 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 ini yang menarik pesan dari Kostali ya bahkan sepemahaman dengan sejalan dengan keinginan bonek-bonita juga saya setuju sekali karena memang masih muda di persepaya itu belum tentu mereka main jadi mereka harus memberikan semacam kebuktian lah bahwa saya pantas disini dan saya pantas untuk mendapatkan bermain tidaknya sekedar di persepaya tapi pantas bermain dan memberikan kebahagiaan kepada bonek dan boneka khususnya kepada mereka sendiri kalau mau berkarir lama di sepak bola ya mereka harus terus kerja keras kerja keras oke Kostali terima kasih banyak ya atas waktunya di bukan orang dalam bersama orang dalam pelati fisik teman-teman ya pelati fisik Persibah Surabaya yaitu Muhammad Ali Mundin terima kasih atas waktunya Kost mohon maaf kalau mengganggu malam-malam hari ini ya waktu istirahatnya kita juga bersukur saya juga denang waktunya nasi merah jari nih Gabriel Obertan waktunya nasi merah sekarang nasi merah di depan kan ada nasi merah saya belum pernah jauh batu dimananya loh ini ini apa perlu saya kesan sekarang nih ngomong saya lagi ada di Surabaya mungkin 5 menit ya dari sana ya saya lagi di Surabaya ya 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 yaudah kalau gitu Coach sekali lagi terima kasih ya Coach dari saya salam sehat selalu dan semoga sukses sehat-sehat terus dan salam gembira salam gembira salam gembira salamualaikum warahmatullahi salam satunya wali wali sehat-sehat selalu mohon doanya terus supaya Persebaya kita berprestasi tahun ini amin yaudah thank you yaudah yaudah yaudah